Nah bu, di dalam rambutnya anak yatim itu banyak berkahnya Jadi kalau kita ngusap rambutnya, hati kita langsung lunak Nah kalau hatinya lunak, terkabulnya datang Maka kalau kita tanya, Allah kenapa ini mbaknya kok hajatnya gak dikabul Hatinya masih keras ji, kayak batu Hah, kayak batu, batu koral, apa yang batu cor-coran Itu ci, kayak batu Gak taunya tuh batu, kalau ditetesin air, bolong Nah ibaratnya air itu anak yatim Jadi ibu dan bapak paksain Kalau hajatnya lemot, kan kita gak meriksa satu-satu Saya meriksa itu kemarin di sana tuh, di ruangan sana Tadi juga saya meriksa juga Oh ini mah cuma ngusap rambutnya anak yatim aja Gak usah sedekai itu nih padi Gak usah Karena buat ekstrim ini gimana, orang ekstrimnya gak ada Maksudnya buat ekstrimnya gak ada Tapi hajatnya ngebut, pengen cepet terkabul Yaudah pakai usap rambutnya anak yatim Yang masih kecil Paksain yang masih kecil Kalau yang gede, hanya melengkap aja Jadi yang masih digendok Yang masih kecil Saya baru ingat tuh Gak sampai 6 bulan ya Oh, saya lupa gak ngasih tau tamu-tamu saya Karena mulanya kan Baru ingat kemarin Udah deh usap rambut anak yatim Sebanyak-banyaknya ya Nah, sampai kapan pagi Sampai hajatnya terkabul Udah jangan diusap lagi Kali terkabul Entah kalau hajat baru Datang lagi Dengan hajat yang baru Nah, saya ingat juga Om Ayus Padila Ya, setiap hari minggu Itu dia mendatangin anak yatim Diusap Nah, dia kan sakit tuh Tumor batang otak Sama Ya, diusap Bangga dicium Tapi takut kan Gak keramas Jadi usap aja Kalau yang mau cepat terkabul Ya, mesti dicium keninya Usap rambutnya dicium keninya Tapi takut dia kan Dia gak keramas Jadi masuk ke gede Masa hidupnya merapot Dahlah usap aja deh Tapi yang manjur tuh Harus diusap Sama dicium keninya tuh Manjur